Starlink, layanan internet satelit dari SPSEC, perusahaan milik Elon Musk, telah mengantongi izin operasi di Indonesia 1, dengan izin sebagai penyelenggara layanan Very Small Aperture Terminal Face, AT dan Internet Service Provider SP. Starlink dapat menyediakan internet ke konsumen dalam skema B2C busine stock consumer di tanah air 1. Starlink menawarkan internet berkecepatan tinggi yang tersedia hampir di seluruh dunia oleh Peter Starlink Services Indonesia 2. Layanan ini dirancang untuk menjaga bisnis senantiasa terhubung secara online 2. Selain itu, Starlink juga memungkinkan aktivitas seperti striamien, panggilan video, geng online, dan kerja jarak jauh di lokasi paling terpencil sekalipun. Pemasangan Starlink cukup mudah, hanya dengan dua langkah, yaitu menyambungkan perangkat ke listrik dan mengarahkannya ke langir, pengguna sudah bisa online dalam hitungan menit 2. Starlink juga menawarkan fleksibilitas dengan tidak mengikat pengguna dalam kontrak jangka panjang 2. Sebagai penyedia layanan peluncuran terkemuka di dunia, SPSEC sangat berpengalaman dalam hal pesawat uang angkasa dan operasi di orbit 2. Hal ini menjamin kualitas dan keandalan layanan internet Starlink. Harga langganan Starlink di Indonesia adalah Rp750.000 per bulan. Pelanggan juga harus membayar biaya perangkat keras senilai Rp7.800.000 satu. Meski Starlink tidak merinci kecepatan internet, untuk pelanggan pribadi di kategori bisnis, kecepatan unduhan mencapai 40 Mbps per detik hingga lebih dari 220 Mbps per detik satu. Starlink terus memperluas jangkauannya setelah diluncurkan secara global pada Agustus tahun 2021-1. Dengan kehadiran Starlink, diharapkan akses internet berkecepatan tinggi dapat lebih merata di seluruh Indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil.